hai hai guys apa kabar welcome back to my channel kabar saya alhamdulillah baik tapi sedikit botoknya lama gak upload video lama gak bikin video juga hmm karena apa ya kira-kira penyebabnya karena ya terkadang kita semangat ngonten bikin video kadang juga turun juga ya nggak mantap nggak menentu untuk saya pribadi saya mau bercerita sedikit ya emm saya sekarang masuk malam dan ini posisinya udah jam 12 udah lewat sih jam 12 kita udah restam dari tadi sekarang udah mau udah mau jam satu ini adalah malam kedua saya masuk ya setelah kemarin lebih dari 100 hari saya masuk siang lebih dari 100 hari saya masuk siang tiba-tiba di setting malam dua hari kemarin malam pertama saya standby nggak ada kegiatan karena unit yang mau saya bawa itu breakdown ya posisi saya sekarang sedang berada di speed dan kali ini saya backup HD posisi saya di disposal dan di depan itu kabut ya ketahu tiba-tiba turun kabut mungkin informasi dari teman sip satu atau sip siang itu siang itu hujan turun hujan cuma enggak enggak lama ya begitulah disini emm arealnya jadi ketika siangnya hujan malam itu ada kemungkinan berkabut seperti ini mungkin kalau lihat secara kamera enggak kelihatan masih kelihatannya tuh kan itu ada tower lamp agak putih-putih tuh kabutnya guys ya dan apa ya saya dikasih nasi sarapan malam makan malam tapi sudah saya makan karena eh saya makan sih saya makan cuma lauknya aja tadi ada lauk telur saya cuman makan lauknya aja karena saya enggak makan nasi kalau malam biasanya pengen ngemil disini saya ada banyak beli cemil nggak banyak sih ada tiga sih ada pertama kacang snack biasa terus wafer dan juga roti minuman saya seribu air putih itu aja jadi ini air putih dari tadi awal sip udah habis setengah untuk air putih saya enggak enggak menapik ya kalau saat bekerja memang selalu banyak minum air putih baik itu siang baik itu malam ya kalau posisi lagi kerja padahal kalau menurut data-data sih kalau menurut info kesehatan sih kalau malam itu jangan terlalu banyak minum air putih atau gimana sih ya saya lupa sedikit-sedikit saja minum tapi saya enggak bisa guys ya saya berasa kayak gimana gitu agak haus cepet haus apalagi apa bekerja di ruangan yang seperti ini yang pastinya bakal saya gunakan AC sepanjang malam jadi itu membuat tenggorokan cepat kering ini bisa enggak minum seperti itu apa ya saya kasih tahu ini udah berapa hari jadi awal dari jam 7 malam saya dapat 3 7 11 14 17 udah dapat 17 udah seret ya kita loading OB biasalah kalau HD itu pasti loadingnya OB tipis kemungkinan dia loading batubara seperti itu dan dipron kali ini saya ditemenin empat toller empat jenit HD ada tiga OHC dan satu DT jaraknya agak lumayan jauh kurang lebih 100 200 700 400 700 sampai 800 meter dari plon loading ke disposa jadi saya lama terus saya lama nggak bawa HD tiba-tiba bawa HD agak sedikit lama penyesuaiannya dan pas red kedua tadi pas red kedua tadi saya untuk pertama kalinya juga merasakan debar-debar jantung yang sangat wow luar biasa karena di red kedua tadi saya miring ya amblas dan tire atau ban sebelah HD ini udah terangkat udah miring kayak gini miring ya guys ya tuh jadi perasaan jantung tuh 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 cepat banget karena kepikiran gimana nih gimana nih gimana nih tapi Alhamdulillah selamat dikasih keselamatan sama yang kuasa faktor jalan sih guys ya jadi jalan itu karena berhubung saya masih penyesuaian jalan pun juga masih gimana nih apalagi malam kan jalan nggak 100% kita bisa ketahui bisa kita tebak yang mana yang jebakan dan yang mana yang bagus saya bukan nyebut jebakan seperti jebakan secara sengaja tapi jebakan yang saya maksud ini ada jebakan yang tidak disengaja seperti itu kan kita nggak tahu jalan yang kita lewati disana keras apa enggak nah jadi seperti itu guys ya pengertiannya tiba-tiba saya ngambil tak terambil jalan yang kurang baik dari situ awalnya sih pas mundur rencana tuh mau damping disposalnya mau mundur eh tiba-tiba miring ya udah miring habis itu maju maju sedikit ya udah tiba-tiba langsung mereng kayak gitu habis itu tirenya terasa udah udah goyang-goyang ini ada guys aduh disitu saya perasaan sangat campur aduk deg-degan banget aduh gimana nih gimana ini aduh tapi Alhamdulillah udah bisa terkendali dibantu juga sama doser didorong belakangnya biar keluar dari zona amblasnya Alhamdulillah selamat dikasih selamat dan sampai dengan rest time seperti ini udah dapat 17 red ya lumayan satu jamnya itu kalau nggak ada halangan bisa dapat empat red dan juga tiga red jadi karena kita ada empat hauler kadang di peron ngantri juga terus kendalanya ada di jalan juga ada undulating ada berlubang ya kalian tahu lah jalan tambang-tambang itu seperti apa nggak ada yang mulus ya biasanya saya disetting di hauling terus hauling itu bulan itu bulan guys ya kabutnya kelihatan nggak ya kabut nah kabut ya kan itu ada tower lamp tower lamp menyala di agak kabut-kabut kayak ampun gitu dia nggak kelihatan kita ngobrolnya di dalam kabin aja biar jelas kelihatannya apa lagi ya luangannya bersih cukup bersih cukup enak yang punya batangan sangat-sangat merawat unit HD ini saya like kalau dikasih nilai mungkin nilai dari saya sembilan dari sepuluh tetap pertahankan buat kamu yang menjadi tanggung jawab unit ini untuk dijaga untuk dirawat ya semoga tetap konsisten dengan keperibadianmu untuk merawat unit ini sebaik mungkin oke mungkin cukup sekian dulu video dari kita kita udah ngobrol panjang lebar di malam yang sangat-sangat istimewa ini oke guys ya kita ketemu lagi di video berikutnya mohon maaf jika ada salah kata-kata dan juga bye-bye